BANJIR DERAS Hujan deras yang terjadi pada petang kemarin menyebabkan banjir besar menerjang komplek perumahan warga. Akibatnya dinding perumahan jebol. Tak ayal sejumlah rumah mewah yang berada di komplek permanat timur pun terendam banjir. Ketinggian air yang merendam perumahan warga tersebut diperkirakan mencapai hampir 1 meter. Penghuni rumah berjibaku membersihkan lumpur dari dalam rumah. Selain itu beberapa peralatan rumah tangga dan barang-barang elektronik pun ikut rusak. Pas hujannya memang lagi deras, kan airnya langsung masuk ke rumah atau di depan dulu gitu? Langsung, cepat. Airnya cepat? Sebelumnya pernah satu kali, pernah satu kali sampai lutut, cuma sekarang yang paling parah di atas lutut itu untuk kondisi di utama barusan. Ya, untuk kondisi di luar itu sampai di bawah pusat luar. Tangga terhambat, terhambat dari belakang. Terhambat dari listrik gitu, dari jalan-jalan masih banyak yang terhambat. Menampung karena harusnya karena memang ke jalan raya, karena jalan raya ke sebelah bawahnya ada rumah-rumah. Jadi lihat kita, air itu mengalir ke tempat yang kosong. Betul-betul, belakang rumah saya kan masih kebunan. Ini satu meteran ya, woyah. Satu meteran. Peristiwa banjir yang terjadi di Komplek Permana Timur merupakan kejadian kedua kalinya. Hal tersebut karena buruknya drainase yang kerap tersumbat sampah. Petugas BPBD yang ada di lokasi pun berupaya membuang genangan air dengan menyedot menggunakan mesin.